Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di SPP TV yang akan membawakan berita-berita kali ini Dari Rosana Dewi dan Handika Pratama Kabar-kabar dari ini ya para sebat-sebat semua Bahwa Handika Pratama akan memberikan hadiah kepada istrinya tercinta Karena menyambut anak pertamanya disini Handika Pratama Telah membelikan rumah termewah seharga 35 miliar Itulah Handika Pratama yang akan membelikan rumah terhadap Rosana Dewi Yang akan menyambut anak pertamanya Ya para sebat-sebat semua agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita Tonton terus video ini sampai habis Ya langsung saja kita ke beritanya Rosana Dewi gagal memenangkan SPP Watch 2021 Handika Pratama Kamu pemenang bagiku Ucap Handika Pratama terhadap istrinya Saking sayangnya terhadap istrinya disini Handika Pratama pun Mengatakan terhadap istrinya bahwa Kamulah pemenang bagiku Itulah unggahan Handika Pratama terhadap istrinya tercinta Dan disini ya para sebat-sebat semua Rosana Dewi harus menerima dengan lapang dada Karena tak membawa penghargaan di SCTV Awards 2021 SCTV Awards 2021 menjadi anjang penghargaan yang tentunya diberikan oleh SCTV Rosana Dewi diketahui masuk nominasi artis utama paling nyetok Dalam nomasi tersebut Rosana Dewi bersaing dengan Akko Panerbeken Yasmin Afer dan Joy Jackson Ya para sebat-sebat semua Rosana Dewi masuk nominasi Jelang Pamit dari Suci dan Cinta Sebelum pamit dari Suci dan Cinta Rosana Dewi sempat menjadi peran utama di sinetron tersebut Berperan sebagai Almira Rosana Dewi sukses masuk nominasi Meski baru beberapa pekan Suci dalam Cinta tayang Kini peran utama di Suci dalam Cinta Telah diganti oleh Sandi Aulia Masuk ke dalam nominasi artis peran utama di Suci dalam Cinta Rosana Dewi harus ikhlas tak mendapat piala Karena penghargaan artis utama paling nyetok diraih oleh Haiko Panerbeken Itulah Rosana Dewi ya para sobat-sobat semua Rosana Dewi pulang tidak membawa ataupun dengan tangan kosong ya para sobat-sobat semua Itulah Rosana Dewi yang telah masuk di nomasi ya para sobat-sobat semua Itulah Rosana Dewi ya para sobat-sobat semua Gagal memenangkan awards di SCTV ya para sobat-sobat semua Tapi disini suaminya telah menyemprot istrinya Dan disini ya para sobat-sobat semua Suaminya Handika Pratama tetap menyayangi istrinya tercinta Karena disini Handika Pratama pun bahagia bahwa istrinya telah memasuki kategori tersebut ya para sobat-sobat semua Masuk lagi ke beritanya Meski tampil di sinetron tersebut selama beberapa pekan Namun sosok Awal Mira sukses mencuri perhatian penggemar sinetron Rantingnya pun masuk dalam 5 besar tertinggi Meski ditinggal oleh Rosana Dewi dan peran utama digantikan Sandi Awalia Sinetron SDC masih memiliki penonton setia Rosana Dewi pun gagal meraih penghargaan kategori artis utama palingnya top Kategori tersebut dimenangkan oleh Haiko Panderpeken Yang memang telah lebih dulu eksis sebagai artis sinetron yang tayang di SCTV Meski gagal membawa pulang piala Rosana Dewi mendapatkan dukungan dari sang suami Handika Pratama Tidak apa-apa sayang kamu masih jadi pemenang bagiku Tulis pria yang pernah eksis jadi aktor ini Postingan Handika tersebut diproses oleh Rosana Dewi yang sedang hamil ini Love you genut berikut Ucap Handika Pratama terhadap istrinya tercinta Itulah ya para sobat-sobat semua Ucapan Handika Pratama terhadap istrinya Sangking cintanya dan mendukung istrinya tercinta Itulah Handika Pratama ya para sobat-sobat semua Di sini ya para sobat-sobat semua Handika Pratama pun telah memberikan dukungan terhadap istrinya Meskipun dengan pulang tidak membawa piala Atau pilon piagam Di sini suaminya tercinta pun telah mendukung istrinya ya para sobat-sobat semua Dengan mendukung itu pun Rosana Dewi pun sangat bahagia terhadap suaminya ya para sobat-sobat semua Apalagi di sini suaminya tercinta pun akan memberikan hadiah terbesar untuk istrinya Yaitu Rosana Dewi Dan di sini untuk menyambut ya para sobat-sobat semua Di sini Handika Pratama untuk menyambut anak pertamanya yaitu perutnya Di sini Handika pun akan memberikan hadiah terhadap istrinya tercinta Yaitu rumah seharga 35 miliar Yaitu Handika Pratama yang akan memberikan hadiah tersebut untuk istrinya yang tercinta Yaitu Rosana Dewi Ya para sobat-sobat semua Rosana Dewi tetap imut saja saat hamil Makin glowing Kabar bahagia Tengah menyelenguti pasangan selibriti Rosana Dewi dan Handika Pratama Pasalnya pasangan yang menikah pada 20 Desember 2020 ini diketahui Tengah menekan kehadiran sang buah hati Diketahui saat ini Rosana Dewi tengah hamil 4 bulan Menariknya meski kini tengah mengandung penampilan Dan Rosana Dewi menuai beragam pujian warga dead karena tetap imut berikut deretan potret masa kehamilan Rosana Dewi Ini dia penampilan imut Rosana Dewi saat hamil Meski tengah hamil Rosana Dewi sempat masih aktif syuting sinetron suci dalam cinta loh Ketika perutnya kian guncit Rosana Dewi pun kemudian memutuskan untuk undur diri dari sinetron suci dalam cinta Kini Rosana lebih banyak menghabiskan waktu untuk menjaga kesehatannya diri dan janinnya Nah itulah Rosana Dewi ya para sobat-sobat semua Rosana Dewi sendiri diprediksi akan jalani persalinan di kuartal ke-2 tahun 2022 ya para sobat-sobat semua Itulah Rosana Dewi yang akan berencana ya para sobat-sobat semua Berencana persalinan di kuartal ke-2 tahun 2022 itulah rencana Dewi Rosana Dewi tersebut ya para sobat-sobat semua Usai kehamilan semakin bertambah Rosana Dewi justru semakin glowing Imut banget kan penampilan ibu hamil yang satu ini Sangat-sangat cantik jelita ya para sobat-sobat semua Itulah Rosana Dewi yang kali ini ya para sobat-sobat semua telah cantik di saat kehamilannya Disini Rosana Dewi sangat cantik jelita ya para sobat-sobat semua Karena dia bisa menjaga kehamilannya dan juga ya para sobat-sobat semua Disini Rosana Dewi pun sudah cantik jelita dan bisa menjaga dirinya ataupun bayinya di dalam kandungannya itulah Rosana Dewi Dan disini ya para sobat-sobat semua kabar-kabarnya disini suaminya itu Handika Pratama tidak mau jauh dari istrinya tercinta Dengan disini menyambut anaknya yang pertama kali ini ya para sobat-sobat semua Suaminya Handika Pratama pun harus menghabiskan uang seharga 35 miliar untuk membeli rumah yang termewah untuk Rosana Dewi Karena disini menyambut anaknya pertama ya kita doakan ya para sobat-sobat semua Rosana Dewi jadi salah satu artis hamil tahun 2021 Ia langsung dikaruniai anak setelah menikah dengan Handika Pratama Mesti tengah hamil Rosana Dewi tetap aktif di layar kaca Ia menghadiri salah satu acara ajang penghargaan loh Pesona istri Handika Pratama ini memang gak main-main tengah hamil Rosana Dewi makin terlihat memikat dengan gaya elegan Namun gak hanya Rosana Dewi menggunakan dress berwarna gulot dengan model emberlin Gaya Rosana Dewi kalah itu mencuri perhatian banget Rosana Dewi menggunakan dress model mermit dengan legan betiful yang manis Ia pun tampil memikat dengan riasan ya para sobat-sobat semua Ini ngaku pipinya makin cubi meski begitu netizen tetap takjub dengan penampilan elegan Rosana Dewi Masya Allah bumil auranya kata netizen bumil makin keluar auranya katanya yang lain Cantik si bumil ngepres banget ujar netizen cubi tapi tetap beraura nih kata netizen Wah menurutmu bagaimana nih penampilan Rosana Dewi dengan gaun elegan tampil pres dan pipi cubi Ya mungkin hanya ini di berita-berita kali ini dari Rosana Dewi dan Handika pertama Apabila ada kesalahan saya mohon maaf saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh